Kami PPKS itu mempunyai beberapa stesen, kebun yang belum banyak diketahui oleh masing-masing Untuk di Rio ini kami ada di Rokandulu, ada di Dalun-Dalun, dan di Kabupaten Kaliantan Ada, itu kami juga Padahal waktu itu, waktu kontak, kami diberiakan di Pemadang Siangta Dia hampir set, mau ditanam, diprotes Katanya kontraknya dengan PPKS, kenapa? Keluarnya dari Dalun-Dalun, di Rokandulu Terpaksa kami datang juga di bagian batu, apa itu? Subur Makbur pakai C Soalnya menjelaskannya berdua-dua juga Wah itu tempat kami juga, nyatir gitu Jadi ya wajar, tidak apa-apa, tanya boleh Nah, bahwa itu menyakirkan bahwa itu kami juga Karena kami pembibidarnya juga terbatas lah Makanya yang ditawarkan nanti adalah Bahwa pembibidarnya itu kalau bisa ada di tempat babak-babak Supaya meringankan transportasi Nah, meringankan perawasan juga gitu Jadi ini poin yang disampaikan pada siang hari ini Nanti bisa kita bahas Nah, ya, waktu itu proses apa juga Sepaya ide ini saya sampaikan juga pak Banyak petani tapi kalau, nggak tahu kalau kasih itu yang menurut ya pak ya Lalu petani saya sarankan, bapak bikin bibitannya disitu Aku kok mau, rugi Ini dua hektare, padahal pendapat aku masih paling untuk bibitannya aku nggak dapat apa-apa, waktu itu ada yang begitu Jadi, ya, ini solusinya bapak yang sendiri yang mikir kan ini Ya, yang sangat kami berpikir ya Itu yang selanjutnya Jadi, mekanisme penyediaan bibit yang ada selama ini Ya, sudah berarti dari sumber makmur sekitar 35 ribu Nah, itu sudah berjalan dan ditanam Kemudian, proses pengambilan tadi Jadi, pengambilan itu sudah disepakati bahwa Tidak ada penjelasan kebun itu dari mana, dari mana Wah, diambil dari mana Nah, termasuk yang di Sumsor, yang di Musibah Yajah itu mengambilnya dari Medan juga Bawa ke sana, bawa ke sana Itu yang perlu diketahui yang dari Rio tadi Ataupun yang nanti dari Aceh, Sumatera Barat, maupun Jambi tadi Nah, kalau Jambi, ayo-ayo-ayo tetap ada di Sarulangon Nah, sana itu di Sarulangon Jadi, itu untuk sarana benih baik dan benar-benar Selanjutnya Itu dalam rangka proses yang lain-lain Tentunya sekarang adalah memasuki proses penanaman Nah, penanaman Jadi, itu lagi bimbingan teknis kami sebetulnya Dalam rangka penyusunan proposal mendapatkan sarana prasarana Tentunya kami juga ini Mempunyai bimbingan teknis yang selama ini memang sudah kami kerjakan tiap hari ini Yaitu bimbingan teknis pemeliharaan tanaman TPM, tanaman belum menghasilkan Ya, jadi next Nah, ini Tiap-tiapnya ini, sekedar untuk informasi saja Bahwa setelah ditanam Bimbingan bagus juga harus diperawat dengan bagus Dengan sarana dan prasarana yang prioritasnya Yang betul lagi Ya Tadi pagi, siar, seri Bimbingan bak gulat Sudah ada terseran korites di sana Kemudian sudah ada yang di punggu Yang di daerah rendah Sudah mulai di tapak kuda Nah, ini kan semua teknis Jadi kami punya, apa namanya, tiap-tiapnya Bapak Ibu sekalian Termasuk dengan kalau panen sudah ada alat sarana yang lain Itu adalah Perpulangan untuk mencapai TPM Prima Wah, mantap ya Bapak sudah melaksanakannya Yang pertama, pembunuhan bahan tanaman umur Nah, persiapan lahan sudah diperasakan Dengan menggunakan ciping, olah tanah Bulnya dihancurkan Ini mungkin yang sudah dilaksanakan dalam waktu setahun ini Pengisipan dan konsolidasi Yang merah ditegakkan Kurang apa di apa Nah, kemudian Ini memasuki sarana-prasarana berikutnya Pemupukan Nah, ini pemupukan Kelapa sawit, salah satunya kalau tidak ditunggu tidak bagus Nah, makanya pemupukan Yang merupakan komponen dari budidaya ini dengan maklum persen Ini pupuk ini penting Sarana-perasaran Makanya minta bar Dua Jadi, prioritasnya adalah salah satunya pupuk Nah, tentunya biasanya pupuk plus pesticida Jadi, mulai terserang Nah, saya yakin kemarin kami diundang juga Nanti ada teknik kastrasi Kemudian Persiapan sarana panen Tadi kita lihat gambar-gambarnya ada infrastruktur jalan Tinggi panen dan sebagainya Jadi, next Itu saja Karena ini namanya Fokus group discussion Jadi harus banyak diskusinya Prinsipnya kami siap Untuk memberikan Bimbingan teknis Yang pertama selama ini kami berikan kemana saja Bimbingan teknis Untuk mendapatkan Produkta, semua itu, dan sebagainya Supaya Kelapasan Indonesia yang Berlantah Sesuai dengan Program Sarana Dan Prasarana Demikian Pak Rimung Penyampian ini Mudah-mudahan nanti Banyak diskusi Dan pertanyaan Banyak ke Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih.